Halo adik-adik kelas 12 bertemu lagi dalam pembelajaran biologi Dalam video ini kita akan membahas materi dari bab 2 yaitu Metabolisme Sel untuk subtopik katabolisme Nah yang pertama adalah reaksi katabolisme Nah reaksi katabolisme ini adalah reaksi respirasi Di mana reaksi respirasi itu adalah reaksi penghancuran molekul-molekul yang terjadi dalam sel Nah reaksi katabolisme itu terdiri dari reaksi respirasi aerob dan respirasi anaerob Nah respirasi aerob adalah reaksi respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi berupa ATP di dalam sel Nah respirasi aerob itu terdiri dari beberapa tahap yaitu Yang pertama adalah tahap glikolisis Yang kedua dekarboxylasi oksidatif Yang ketiga siklus krep Yang keempat sistem transport elektron atau transport elektron Nah kita lihat yang pertama adalah reaksi glikolisis Nah glikolisis itu adalah reaksi di mana mengubah satu molekul glukosa menjadi dua asam pilfa Nah jadi glikolisis ini berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma sel Nah di mana hasil dari glikolisis adalah Dua ATP ditambah dengan dua NADH dan dua asam pilfa Nah reaksi glikolisis itu adalah reaksi yang panjang Ada 10 reaksi yang terjadi pada reaksi glikolisis Nah untuk reaksinya kita bisa lihat ya adik-adik disini Nah ada reaksi glikolisis Reaksi glikolisis itu dimulai dari adanya glukosa Dipecah menjadi glukosa 6-phosphat Di mana pemecahan glukosa menjadi glukosa 6-phosphat itu membutuhkan energi dari dalam sel Yaitu satu ATP Nah kemudian ATP akan dilubah menjadi ADP Nah kemudian glukosa 6-phosphat akan dipecah menjadi fructosa 6-phosphat Nah kemudian fructosa 6-phosphat akan dipecah menjadi fructosa 1-6-phosphat Nah fructosa 6-phosphat menjadi fructosa 1-6-phosphat ini juga membutuhkan energi ATP Nah kemudian akan dilubah menjadi ADP Nah setelah itu fructosa 1-6-phosphat akan dilubah menjadi PGA-L Atau phosphogliseral dehid Nah kemudian phosphogliseral dehid akan dilubah menjadi 1-3 asam di phosphogliseral Nah kemudian akan dipecah lagi menjadi 3 asam phosphogliseral Kemudian dipecah menjadi 2 asam phosphogliseral Kemudian dipecah menjadi asam phosphoenolpirufat Dan yang terakhir adalah asam pirufat Nah adik-adik ya untuk memudahkan kalian menghapalkan reaksi glikolisis ini Nah kalian bisa menuliskan angka pada setiap reaksinya Misalkan glukosa itu angka 1 Glukosa 6-phosphat angka 2 Fructosa 6-phosphat angka 3 Fructosa 1-6-phosphat angka 4 Kemudian PGA-L angka 5 Kemudian asam phosphogliseral dehid angka 6 Dan seterusnya sampai asam pirufat nanti angka 10 Nah kemudian kalian bisa melihat reaksi-reaksi itu terjadi di angka berapa saja Nah yang pertama adalah Di angka pertama adalah ATP dirubah menjadi ADP Kemudian di angka ketiga ATP dirubah menjadi ADP Kemudian di angka kelima Itu dihasilkan NAD menjadi NADH Nah kemudian di angka keenam Ada ADP menjadi ATP Dan di angka ke sembilan Ada ATP yang dihasilkan dari ADP Nah jadi kalau kita lihat angkanya Ya adik-adik berarti angka 1, 3, 5, 6, 9 Nah itulah angka reaksi dari glukosis ini Nah berikutnya yang kedua adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif Nah dekarboksilasi oksidatif itu adalah reaksi yang berlangsung pada matriks mitokondria Nah dimana reaksi ini mengubah asam pirufat menjadi asetil koensim A Nah hasil dari reaksi dekarboksilasi oksidatif itu adalah 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil koensim A Jadi reaksinya bisa kita lihat disini ya adik-adik Nah sampir ufat tadi akan dilubah menjadi asetil koensim A Dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2 Nah berikutnya adalah siklus krep Nah siklus krep itu berlangsung pada matriks mitokondria Nah ini sama dengan reaksi dekarboksilasi oksidatif tadi Nah siklus krep itu adalah reaksi yang mengubah asetil koensim A menjadi asam oksaloaceta Nah hasil dari reaksi siklus krep itu adalah 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 oksaloaceta Jadi adik-adik kalian bisa lihat reaksinya disini ya Jadi reaksinya itu adalah asetil koensim A dirubah menjadi asam sitrat Kemudian dirubah menjadi isositrat Dirubah menjadi asam alfa-ketoblutarat Nah disini dihasilkan NADH dan CO2 Kemudian alfa-ketoblutarat dirubah menjadi suksinil Juga menghasilkan NADH dan CO2 Nah suksinil akan dirubah menjadi suksinat Nah disini menghasilkan ATP Suksinat akan dirubah menjadi fumarat Nah disini menghasilkan FADH Nah kemudian fumarat dirubah menjadi asam malat Kemudian asam malat dirubah menjadi oksaloacetat Nah disini dihasilkan NADH Nah jadi adik-adik ya Kalau disini kita bisa lihat ya Untuk memudahkan kalian menghapalkan siklus krep ini Nah coba kalian nomorin ya setiap reaksi Nah asetil koensim A itu nomor 1 Asam sitrat nomor 2 Isositrat nomor 3 Alfa-ketoblutarat nomor 4 Sampai oksaloacetat Nanti ada nomor 9 Nah kita lihat ya adik-adik disini Reaksinya terjadi di nomor berapa saja Nah di nomor 3 dan 4 itu adalah reaksi yang menghasilkan NADH dan CO2 Di nomor 5 itu adalah reaksi yang menghasilkan ATP Nah kemudian di nomor 6 Ya itu reaksi yang menghasilkan FADH Dan yang terakhir adalah reaksi di nomor 8 Itu menghasilkan NADH Jadi kalau kita lihat ya Angkanya adalah nomor 3, 4, 5, 6, dan 8 Itulah reaksi dari siklus krep Berikutnya adalah rantai transport elektron Nah NADH dan FADH itu merupakan senyawa pereduksi Yang menghasilkan ion hidrogen Melalui rantai respirasi hidrogen dari NADH dan FADH Yang dihasilkan pada proses glikolisis Dekarboxylasi oksidatif Kemudian siklus krep Nanti akan dilepaskan Dan oksigen sebagai penerima elektron terakhir Nanti akan bergabung dengan hidrogen Untuk membentuk H2O atau air Nah setiap perpindahan elektron yang terjadi Energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP Nah oksidasi satu molekul NADH Itu akan dikonversikan menjadi 3 ATP Dan satu FADH akan dikonversikan menjadi 2 ATP Maka dari seluruh reaksi dari glikolisis sampai siklus krep Ada 10 NADH dari reaksi Nanti akan dikonversi menjadi 10 dikali 3 ATP Itu hasilnya adalah 30 ATP Dan 2 FADH akan dikonversikan menjadi 2 dikali 2 ATP Menjadi 4 ATP Maka hasil reaksi dari transport elektron adalah 34 ATP Jadi dari glikolisis sampai reaksi siklus krep Ada 4 ATP yang dihasilkan K34 ditambah 4 adalah 38 ATP Nah pada organisme prokaryotik terdapat 38 ATP Nah jadi adik-adik ya Ada perbedaan antara organisme prokaryotik dengan organisme eukaryotik Nah pada organisme prokaryotik itu tidak memiliki mitokondria ya adik-adik Sehingga tidak terjadi pengurahan ATP Sedangkan pada organisme eukaryotik Itu oksidasi NADH dan FADH terjadi dalam memberan mitokondria Namun NADH hasil glikolisis yang dibentuk di dalam sitosol Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan atau diangkut ke dalam mitokondria Nah jadi pemindahan itu Ya adik-adik membutuhkan 2 ATP Maka untuk organisme eukaryotik ATP yang terbentuk dari hasil respirasi aerof adalah 36 ATP Nah berikutnya adalah respirasi anaerob Nah respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen Nah respirasi anaerob itu juga dikenal dengan istilah fermentasi Hasil dari respirasi anaerob hanya menghasilkan sebanyak 2 molekul ATP Nah respirasi anaerob itu sendiri itu dibantu menjadi 2 macam Yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol Nah yang pertama adalah fermentasi asam laktat Nah fermentasi asam laktat itu secara umum adalah Pengubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam laktat Nah proses ini terjadi pada sel-sel otot Nah timbunan asam laktat di dalam otot akan mengakibatkan otot terasa lorlah atau nyeri Nah reaksi fermentasi asam laktat itu sebagai berikut ya Ada skemanya ya Jadi glukosa dipecam menjadi 2 asam pilfat melalui reaksi glikolisis Nah kemudian 2 asam pilfat akan dipecam menjadi 2 asam laktat Dan menghasilkan ATP Nah NADH itu tidak dihasilkan ya Karena NADH akan dipakai kembali ya Di awal reaksi Maka hasilnya hanya 2 ATP Untuk fermentasi dari asam laktat Nah berikutnya adalah fermentasi alkohol Nah proses fermentasi alkohol itu diawali dengan proses pemecahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pilfat Melalui reaksi glikolisis Nah pada proses tersebut terbentuklah 2 ATP dan 2 NADH Nah setiap asam pilfat akan diubah menjadi asetaldehid Dengan membebaskan CO2 Nah kemudian asetaldehid diubah menjadi etanol dan NADH Itu akan diubah kembali menjadi NAD plus Untuk selanjutnya digunakan dalam reaksi glikolisis kembali Maka NADH tidak dihasilkan dari peristiwa fermentasi ini Nah jadi reaksinya bisa kita lihat disini Adik-adik glukosa dirubah menjadi asam pilfat Itu menghasilkan 2 ATP Asam pilfat dirubah menjadi 2 asetaldehid Menghasilkan 2 CO2 Dan asetaldehid akan dipecah menjadi etanol Nah itulah hasil fermentasi dari alkohol Nah demikian pembelajaran kita Ya adik-adik Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe channel ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih